Halo, ketemu lagi teman-teman, adik-adik, SMK, juga semua yang sempat menyimak video. Oke, salam dulu, salam rayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang muslim. Oke, ketemu lagi kita bahas untuk permotoran, persepeda motoran. Ya, di depan kita ada namanya flasher. Flasher itu pengedip untuk mengedipkan lampu. Kalau bahasa pasarnya itu otomatis lighting atau sen, otomatis sen ya, biar bisa kedip, 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 kedip. Nah, yang ini yang original punya, punya motor, itu yang motor agak jadul ya. Jadi, yang sekarang mungkin sudah pakai elektronik dan lain sebagainya, soalnya lampunya sudah menggunakan LED. Kalau ini, yang masih menggunakan lampu busur atau dop bohlam. Ya, itu. Merknya Mitsuba, FR22091, 12,8 volt. Nah, ini harus diperhatikan. 85 derajat per, itu, 10 volt kali 2 plus 3,4 volt. Maksudnya ini adalah dop untuk, atau lampunya, lampu busurnya untuk sen itu depan belakang, itu dua kali ya. Sesisi kiri saja, dan sesisi kanan saja itu dua-dua. Berarti, dua kali 10 watt, itu maksimumnya dia, plus 3,4 watt, itu yang ada di dalam speedometer. Ini harus diperhatikan. Kalau lampunya keluar dari jalur, tentu saja tidak akan awet. Nah, Med-In Indonesia mencoba. Begitu. Jadi, yang maksimumnya berarti 23,4 watt. Nah, kenapa kok harus ditentukan seperti itu? Aduh. Ini dikarenakan nanti bisa merusak alat ini. Kalaupun dia over, ataupun kurang. Misalkan dikasih 55, sama 3,4. Kalau yang 3,4 itu yang masuk di speedo, itu ya ukurannya segitu. Sampai, karena tengah ada yang 5 watt ya. Tapi 5 watt pun kalau dites, tidak ada sampai segitu. Itu akan, kedepannya akan kacau. Jadi, harus menuruti apa yang ada di sini. Oke, kita buka dalamnya ada apa. Sebetulnya ini kalau rusak ya, dicaput, diganti, dibuang, dibelikan. Ya, sudah itu saja. Jadi, tidak ada yang lain-lain. Nah, sebelum kita buka, ini ada tertulis di sini B. Itu dari baterai. Dari baterai itu maksudnya, bersambung dengan konten yang kemarin, itu dari kunci, kunci kontak. Di mana masuk merah, keluarnya titik-titik. Untuk Honda merah, untuk Suzuki itu oran, untuk Yamaha toklat. Itu masuknya ke sini. Juga dicapang-capang ke yang lain ya. Tapi yang dari tegangan aki, arusnya dari aki itu masuknya ke sini. Itu plusnya. Sedangkan L ini lem. Lemnya itu, dia hubungannya adalah seri, bukan paralel ya. Bukan paralel sama ini. Seri. Nah, jadi, ada dua lampu yang berhubungan seri. Yang satu masuk sini, yang satu masuk lampu kan. Lampunya itu, langsung lagi nanti di holder, atau di itu, kontrol untuk yang di tangan kiri, kanan, itu. Jadi, untuk main switch-nya di sana. Jadi, yang nyala dipilih kiri, sen kiri, atau sen kanan. Nah, dia mau berkedip-kedip. Terus, sekarang kita bongkar untuk ilmunya. Nah, seperti itu. Untuk ilmunya. Jadi, ini sebetulnya tidak penting untuk dibongkar, cuma connection saja. Tapi, kita kan harus tahu, sebetulnya, yang bisa menyebabkan kerdip itu apanya. Ini mekanikal, semi ada elektroniknya sedikit. 2300 UF ini adalah mikro farad. Itu simbolnya U, yang kecil seperti itu adalah mikro farad. Itu adalah satuan kapasitor untuk menyatakan nilainya. 12 volt ini untuk maksimum tegangan yang diizinkan masuk. Jadi, kalau lebih, ya lebih sedikit saja tidak apa-apa. Kalau lebih banyak, 16 volt akan meletus. Ini. Terusak. Dalamnya copot. Seperti itu. Terus, ini ada lagi. Itu ada tertulis 85 derajat. Jadi, ini bekerjanya di bawah 85 derajat. 85 adalah maksimum nilai dari panasnya kapasitor itu bisa bekerja normal. Sekarang, untuk resistor. Resistor ini coklat, hijau coklat. Coklat. Jadi, hitam coklat, merah jingga, kuning, lima hijau, enam biru, tujuh ungu. Berarti kita bacanya satu, lima, satu. Satu, satu. Lima, angka lima. Satu lagi itu menandakan nolnya satu. Berarti ini seratus lima puluh ohm nilainya. Nanti dicari di Google ya untuk pembacaan itu. Nah, terus yang di sini itu ada relay-nya. Yang bisa tangannya tutupin benda yang mau dibunjuk. Mana ya? barang yang kecil. Barang yang kecil. Nah, ini dia. Ini ada relay-nya sudah gosong. Nah, ini rusak. Yang ini. Di dalam. Jadi, ini fungsinya untuk nyalakan, matikan. Nyalakan, matikan. Nyalakan, matikan. Kalau dia tarik begini, berarti mati. Kalau ke atas, berarti nyala. Nah, kalau bisa begitu, itu begini. karena ini tadi ada tegangan dari baterai, ini dari lampu, maka ada beda potensial. Berarti keisi tegangan ya. Yang sini jadinya min karena di seri sama lampu. Yang dari sini plus, itu karena ada baterai. Nah, sebetulnya di dalam sini ada dua coil. Dua coil yang kecil dan coil yang gede ini. coil yang gede ini untuk memararel, eh, untuk men-seri lampu supaya terjadi kemagnetan. Dan resistor ini, ini dari tegangan, dari bin tadi, dari ini ya. Ini kan dari, nah, ini L ya. L masuk ke sini, ke sini, ke sini. Dan ini masuk ke kawat besar ini. Jadi hubungannya adalah seri. Karena ada tahanan atau resistor dalam bahasa Belanda juga, wear stun, apapun itu ya. Itu, cari tegangan minus itu ke situ. Nah, ini. Dia mengisi kapasitor ini penuh, ngangkat, sampai penuh di sini berhubung, sudah penuh, dia ada kemagnetan kan, dia akan narik begini. Nah, berarti apa, lampunya mati. Kalau sudah lampunya mati, mengapa kau bisa bertahan? Karena ini menghabiskan isinya, ada arus yang di dalam sini tersimpan tadi oleh sebuah kapasitor, itu menahan dia untuk terus nempel dulu. Nanti pelan-pelan, pelan-pelan, isinya habis, dia ke atas lagi. Kalau sudah ke atas, dia ngisi lagi. Ngisi kapasitor penuh, cedik, mati lagi. Dan, akan berulang, 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 seperti itu. Jadi, cycling-nya seperti itu. Jadi, diisi tegangan pelan-pelan, karena ada resistor, masuk, penuh, dia matikan, karena ini terhisap oleh magnet yang ada di koilnya ini. Cedik, mati. Dia buang kapasitor, karena dibuat untuk menghasilkan kemagnetan yang ada di sini. Habis, nyala lagi, ngisi lagi. Ngisi, dia penuh, kehisap. Nah, yang menentukan cedik-cediknya itu, timenya adalah ini. Jadi, jika teman-teman atau adik-adik itu mau merubah, ini diganti dengan, kalau tip kebalik. Mikronya ini lebih kecil, maka dia akan lebih cepat. Kalau ini lebih kecil. Kalau lebih besar, tentu saja lebih lama. Nah ini disini Juga bisa merubah nilainya ini Silahkan dicoba-coba sendiri Ini 150 ohm Ya nanti kalau ingin agak cepat Berarti dikasih yang lebih rendah Bila ingin agak lambat Nyalanya itu dikasih yang lebih tinggi Misal 200 ohm dan lain sebagainya Silahkan dieksperimen Supaya mengerti akan rangkaian ini Seperti itu Sekarang troubleshootnya Kenapa bisa terjadi kerusahaan Seringkali Di Lampusen itu Terjadi karat Dan karat itu Membuat Koneksi atau sambungan tegangan Atau arus yang mengalir Itu jadi kurang bagus Jadi dia bergetar-getar lagi Apalagi di Keadaan mesin bergerak Tentu saja akan menimbulkan getaran Sehingga Yang terjadi disini juga bergetar Karena Sambungannya kurang bagus Akhirnya getar-getar-getar Ini Ada bunga api Nah kalau sudah ada bunga api Kena logam Nah logamnya yang rusak ini Untuk koneksi ke sana Itu yang pertama Dikarenakan Koneksi yang kurang bagus Kedua Sepeda motor yang dihidupkan tanpa aki Tanpa aki tentu saja Ya jelek Nyalanya Karena tidak ada Apa Tempat penyimpanan Arus listrik Dimana dia Langsung dari coil Tegangannya tidak rata Dan lain sebagainya Juga arusnya tidak rata Naik turun-naik turun Karena dihasilkan coil Sesuai dengan putaran RPM-nya Sepeda motor Jika digas tinggi Dia akan Tegangannya tinggi Bila rendah Dia akan rendah Maka dia juga akan bergetar Itu kerusahaan yang kedua Yang ketiga Kembali lagi Seperti tadi Yang ketiga adalah Salah dalam penggunaan Bowlem-nya Atau lampunya Atau dop-nya Dop-nya terlalu berat Sedangkan Benda yang disini Untuk koneksi ini Sampai biru itu Bentar ya Zoom Nah itu sampai biru Nah itu dikarenakan Dia terlalu berat Angkatnya Sehingga panas Biasanya 10 Watt 2x Dikasih 15 Watt 2x Tambah Aksesori Kiri-kanan Mungkin Mau dinyalakan Semua Berarti 10 x 4 40 Watt Sedangkan ini Kapasitasnya Cuman Separuhnya Seperti itu Kerusahaan-kerusahaan Yang ditimbulkan Ya kita gak tahu Gak sengaja Dan lain sebagainya Yaitu Adalah hal yang Biasa Sebelumnya Juga tidak terlalu Mahal Untuk ini Cuman Kalau sen itu Tidak Nyala Ataupun Tidak bergedip Biasanya Pengendara yang Di belakang itu Kurang awas Dan bila Bergedip Atau Timbul suatu Signal Yang Bergerak Maka Yang Di belakang Atau yang Di depan kita Itu akan Lebih Konsen Lebih memperhatikan Jadi Jangan sampai Lampu sen Tidak nyala Sebagai tanda Bahwa kita akan Bilok kiri Maupun kanan Mau mendahului Memberikan tanda Yang lain Dengan lampu sen Ya maka Ini harus Diperhatikan Dicek Bagus Atau tidaknya Lampu sennya Demi keselamatan Anda-anda Yang di jalan Seperti itu Terima kasih Untuk perhatiannya Juga Terima kasih Untuk yang sudah Subscribe Maturnuhun Sangat Ya toh Demi untuk Mendikung Channel ini Ya dibagikan Ke teman-temannya Supaya teman-temannya Juga ikut tahu Apa Dan kenapa Kita Belajar Bersama Bukan bersaing Yang Sebagaimana Oke Terima kasih Terima kasih Selamat malam Selamat beristirahat Sehat selalu Juga jaga Kesehatan Di hari-hari yang Hujan ini Hati-hati Anjaman Nyamuk Ataupun Bencana alam Dan semoga Semoga Tidak terjadi Sesuatu yang Tidak diinginkan Maturnuhun Salam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuhun Selamat beristirahat